Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya Dipalini Tutorial Oke pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara meningkatkan penjualan atau memaksimalkan penjualan dari konten video di Tokopedia Feed Seperti yang kita ketahui bahwa di antara menu promo di Tokopedia yaitu Video Feed Disini saya punya 4 tips atau 4 trik untuk memaksimalkan orderan melalui konten video di Tokopedia Feed Oke langsung ke tutorialnya Trik yang pertama adalah review produk kisaran harga Rp 20.000-200.000 Nah memang konsumen Indonesia itu kan seperti yang kita ketahui ingin produk yang bagus kualitasnya namun dengan harga terjangkau Oke disini ada tabel ya bisa seperti kalian jadikan sebagai referensi Pertama kategori makanan dan minuman kisaran harga Rp 30.000 Jadi kalau seperti sekarang ingin memposting video makanan dan minuman maka sebisanya cari harga di bawah Rp 30.000 Kemudian untuk kebutuhan harian kategori kebutuhan harian di bawah Rp 50.000 Kemudian rumah tangga dan dapur itu cari yang harga di bawah Rp 100.000 Fashion dan kejantikan Rp 150.000 ke bawah Sedangkan gadget dan elektronik di bawah Rp 200.000 Ya tentunya ini gadget-gadget biasa ya Bukan seperti HP yang harganya jutaan Nah yang kedua adalah upload konten review yang menarik dan informatif minimal 3 kali seminggu Nah jadi ini yang perlu dijadikan konsistensi oleh sobat sekalian Harus istiqamah dalam memposting video Jangan sampai hanya seminggu sekali apalagi satu bulan sekali Ya itu sudah tidak bisa diharapkan Kemudian yang perlu diperhatikan lagi jam postingnya ya sobat sekalian Kalau saya sendiri memposting video di Tokopedia Ya kisaran pada jam 6 sore ya Jam 6 sore sampai jam 9 atau jam 10an Karena disitulah orang-orang pada istirahat pulang dari kerja Atau posting sebelum perangkat kerja Ya pada subuh sampai jam 7 gitu Kalau memposting video di jam-jam kerja Maka banyak yang tidak dilihat Nah disini hal yang dapat sebesar dilakukan Misalnya pakai kalimat clickbait di 5 detik pertama Clickbait disini maksudnya tidak menipu Jadi clickbait ini tidak selamanya negatif Maksud clickbait disini adalah membuat penasaran Terhadap orang yang melihat video kita Itu namanya clickbait Kemudian yang ketiga adalah share konten di media sosial lainnya Jadi setelah membuat dan kita share Atau kita posting di feed Tokopedia Maka kemudian kita salin linknya Setelah itu tautkan atau sebarkan di beberapa sosial media Yang keempat rajin ikut kempen dan komunitas afiliat Jadi Tokopedia afiliat rutin bikin kempen Yang bisa sobat sekalian ikuti setiap bulannya Seperti misi kreator Jadi disini nanti sobat sekalian bisa mendapatkan bonus hingga 2,5 juta Oke itu ya sobat sekalian untuk video kali ini Tentang 4 trik untuk memaksimalkan penjualan melalui konten video di Tokopedia Fit Jadi saya ulang yang pertama adalah review produk kisaran harga Rp20.000-Rp200.000 Yang kedua upload konten review yang menarik dan informatif minimal 3 kali seminggu Yang ketiga share konten di media sosial lainnya Dan yang keempat rajin ikut kempen dan komunitas afiliat Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan isi di kolom komentar Dan semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!